Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa... Hal ini disampaikan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo, Hudaya Gobel, saat menggelar Jumpa Pers Rabu kemarin. Hudaya mengatakan PSI lolos dalam verifikasi faktual KPWRI dikarenakan memenuhi tiga item, yakni kepengurusan inti, keterwakilan perempuan, dan penggunaan kantor. Selain memenuhi syarat di seluruh 34 provinsi, di mana 75 persen beradik di kabupaten dan kota, serta 50 persen di kecamatan, hingga ditetapkan sebagai parpol baru dengan nomor urut 11. Sementara itu disentil sikap dan arah dukungan pada pilkada di dua daerah, yakni pilwako di kota Gorontalo dan pilkada di kabupaten Gorontalo Utara, DPW PSI menyatakan masih fokus pada perekrutan calon legislatif 2019. Kalau sikap PSI belum menentukan sikap, karena kita fokus untuk perekrutan calon dan menghadapi pemilihan 2019. Sementara itu untuk tantangan ke depan, DPW PSI Gorontalo berharap akan mampu meraih simpati masyarakat agar bisa memenangkan nilai-nilai perjuangan. Dulu Pak Kudu, Mimosa TV, Mewartakan.